Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa d-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illa Allah akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-Aliyil-Azim Adada kulli harfin Kutibahu yuktabu abadal abidin Wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alim ul-hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim Wa al-naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadzikir Wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hassa la tamasuki bi kitab Allahi wa sunati Rasulihi Wa al-dua ilal huda wa al-dilala ala al-khair Ibtiqa'a wa jhillahi wa marzatihi wa kurbihi Wa thawabihi min Allahi ta'ala Alhamdulillah Kita dapat Berjumpa kembali Dalam kajian kitab Safi Tentu Najah Yang libur dari Sebelum Ramadan Sampai akhir sawal Mudah-mudahan Dengan liburnya kita yang begitu panjang Apa yang telah kita pelajari Masih tetap dalam ingatan kita Dan kita ajarkan kepada keluarga kita Teman kita Dan umat Islam pada umumnya Amin Allahumma Amin Kita lanjut pelajaran kita Dalam kitab Safi Natul Najah Sampai di dalam rukunya sholat yang ke-13 Rukunya sholat yang ke-13 Yaitu At-tashahudul akhir Tashahud akhir Atau tahiyat akhir Sebagaimana kita ketahui Dalam sholat Yang lebih dari dua wak'at Memiliki dua tahiyat Ada tahiyat awal Ada tahiyat akhir Dan keduanya memiliki perbedaan dalam hukum Tahiyat awal Salah satu sunnah ab'at Bila ditinggalkan Karena lupa atau sengaja Tidak membatalkan sholat Akan tetapi Disunahkan Bagi orang yang meninggalkan Sunnah ab'at Di antaranya tahiyat awal Untuk sujud sahwi Sebelum salam Setelah membaca tahiyat Tentunya di ruka'at Terakhir Jadi setelah membaca tahiyat Sampai akhir Sebelum dia salam Sujud dua kali Nah sujudnya itu dinamakan Dengan sujud sahwi Sujud pertama Kemudian bangun Duduk di antara dua sujud Sujud lagi Bangun Baru salam Itu tahiyat awal Ada pun tahiyat tani Atau tahiyat akhir Termasuk Rukun sholat Wajib dikerjakan Bila meninggalkannya Sholatnya tidak Sah Karena termasuk Salah satu rukun Perbuatan Di awal Pelajaran kita Dalam bab sholat Kita sudah menjelaskan Bahwa ada Perbuatan-perbuatan Yang kita Lakukan dalam Sholat yang wajib Dilakukan dalam sholat Di antaranya Yaitu Tahiyat Akhir Di setiap sholat Ada tahiyat akhir Walaupun tidak ada Tahiyat awal Ada tahiyat akhir Itu pasti Sholat subuh Tidak ada tahiyat awal Tapi tahiyat Akhir Kita sholat sunnah Geblia dua rokaat Ada tahiyat Akhir Kita sholat duha dua rokaat Ada tahiyat Akhir Begitu juga seterusnya Lah tahiyat akhir Itu wajib dilakukan Karena salah satu Perbuatan dalam Sholat Kalau bahasa kitab Itu disebut dengan Tasyahud akhir Tapi bahasa omongan Di masyarakat kita Tahiyat akhir Sebetulnya Memiliki dua kesamaan Kenapa dinamakan Dengan tasyahud Atau kenapa Dinamakan dengan Tahiyat Kalau kitab Memakai tasyahud Kenapa dinamakan tasyahud Karena terdapat Di dalamnya Kalimat Syahada Atau ucapan Syahada Asyadu Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Atau anna muhammad rasulullah Sehingga dinamakan dengan Sehingga dinamakan dengan Tasyahud Kalau masyarakat kita Kenapa menamakan dengan Tahiyat Karena Diawali ucapannya Dengan At-tahiyatul Mubarakatuh Salawat Karena itu dinamakan dengan Tahiyat Lah ini termasuk Tasmiyatul kul Biismil juz'i Menamakan Satu perbuatan Dengan Sebagian nama Jadi yang dimaksud Satu perbuatan Tapi yang disebutkan Satu Sebagian perbuatan Di dalamnya Atau sebagian ucapan Yang ada di Dalamnya Sebagaimana sering kita Sampaikan Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Warka umma ar-rakiin Wasjud Yang dimaksud Bukan ruku Bukan sujud Tapi sholat Tapi kok gak disebutkan Sholat disitu Ya Ini namanya apa Tasmiyatul kul Ingin Yang dimaksud Perbuatan Secara keseluar Tapi memakai Sebagian Kalimat Atau sebagian kata Perbuatan yang ada Dalam perbuatan Tersebut Dalil kewajiban Tahiyat akhir Atau tasyahud akhir Sebagaimana diriwayatkan Dalam hadithnya Ibn Mas'ud Yang dikeluarkan Atau yang diriwayatkan Atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Dileguarkan oleh Imam Bayi Hakkid Dan Darul Kutni Bi'isnat sahih Kunna nakulu Gabla annyafruza Alayna tasyahud Ma'a rasulillah Assalamualallah Gabla ibadih Fainna Allah Wassalam Walakin Gulu At-tahiyatu Lillah Katanya Ibn Mas'ud Dahulu kala Sebelum Diwajibkan Kepada kita Ucapan Atau bacaan Tasyahud Oleh rasul Sallallahu alaihi wasallam Kami itu Mengucapkan Assalamualallah Assalamuala Jibril Assalamuala Mika'il Assalamuala Fulan Dan sebagainya Lalu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menjawab Dan mengatakan Kepada mereka La tagulu Assalamuala Allah Jangan kalian Membaca Atau mengucapkan Assalamuala Allah Kenapa Fa'innallahu wasallam Karena Allah Assalam itu adalah Allah Allah itu Assalam Walakin Gulu Akan tetapi Katakan At-tahiyatu Lillah Jadi bukan Assalamuala Allah Karena Allah sendiri Itu Assalam Tapi katakan At-tahiyatu Lillah Pernyataan Ibn Mas'ud Ini Menjelaskan Kewajiban Tahiyat Lalu Nabi Mengajarkan Ucapan Yang ada Dalam Tahiyat Jadi Perbuatannya Gak diingkari Oleh Rasulullah Sudah benar Tapi Ucapan Dalam perbuatan Itu Yang dibenarkan Oleh Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Menunjukkan Bahwa Perbuatannya Itu wajib Bahkan Perintah Rasulullah Dalam Ucapan Kulu Itu adalah Perintah Wajib Perintah Wajib Nah Itu dalil Kewajiban Tashahud Akhir La Afdalnya Dan Paling Utamanya Tashahud Paling Sempurnanya Seperti Yang Dibatkan Oleh Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Beliau Berkata Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yualimuna Tashahud Kama Yualimuna Surah Katanya Ibn Abbas Nabi Mengajarkan Kepada Kami Tashahud Sebagaimana Mengajarkan Kepada Kami Surat Surat Al-Fatihah Atau Ayat Atau Surat-surat Al-Quran Jadi Nabi Mengajarkan Kepada Kami Bacaan Tashahud Sebagaimana Nabi Mengajarkan Kepada Kami Membaca Surat Al-Fatihah Atau Surat Al-Quran Lalu Ibn Abbas Mengatakan Nabi Berkata Gulu Katakanlah Perintahan Rasul Kepada Para Sahabat At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Tayyibatul Lillah Assalamualaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Waalaibadillahi Salihin Ashadu Al-La Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasul Lillah Riwayat Muslim Abu Dawud Termizi Dan Nasaib Begitu juga Ibn Majah Dan Ahmad Ibn Abbas Menceritakan Apa yang Dilakukan Dan diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Bacaan Ajaran Yang diajarkan Yaitu Dalam membaca Tashahud Dan hadis ini Dilihatkan oleh Imam Muslim Imam Nasa'i Imam Abu Dawud Imam Termizi Imam Ibn Majah Dan Imam Ahmad Itu paling Sempurnanya Dan paling Utamanya Tashahud Tapi Paling Sedikitnya Tashahud Yaitu At-tahiyatu Lillah Salamun Alaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Salamun Ala ibadillahi Salihin Ashadu An-la ilaha Ilallah Wa ashadu An-la muhammad Rasulullah Paling sedikitnya Tashahud Nah itu bisa kita pakai Paling sedikitnya Tashahud ini Kalau kita datang Khotib Sedang ber Khutbah Untuk Tahiyatul Masjid Kan Diwajibkan kita Untuk apa Mempercepat Sholat Meringankan Sholat Ya diantaranya Dengan membaca Tashahud Akhir Atau Tahiyat Akhir Yang paling Ringkas Yaitu Salamun Alaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Salamun Alaibadillahi Alain Wa alaibadillahi Salihin Ashadu An-la ilaha Ilallah Wa ashadu An-na muhammad Rasulullah Lah dalam Bacaan Tashahud Dalam Bacaan Tashahud Atau Tahiyat Tidak Disyaratkan Tartib Tidak Disyaratkan Tartib Baca Ini Dulu Baru Ini Dulu Atau Ini Dulu Baru Ini Tidak Disyaratkan Tartib Dalam Bacaan Tahiyat Atau Tashahud Tentunya Selama Tidak Merubah Arti Dengan Meninggalkan Tartib Kalau Dia Membacanya Tidak Tartib Dan Tidak Merubah Arti Maka Boleh Tapi Kalau Tidak Tartib Merubah Arti Tidak Boleh Paham Ya Jadi Bacaan Tahiyat Tidak Wajib Tartib Selama Tidak Merubah Artinya Tapi Kalau Merubah Arti Tidak Tartib Tidak Sah Bahkan Batal Sholatnya Kenapa Karena Dianggap Seperti Omongan Lain Seperti Omongan Yang Lain Maksudnya Omongan Lain Bukan Omongan Yang Dianjurkan Yang Diperintahkan Dalam Sholat Dan Itu Mempengaruhi Sholat Tapi Kalau Tidak Merubah Ini Menurut Madhab Sah Karena Ada Riwayat Setetan Aisyah Radhiallahu Anha Beliau Ketika Tashahud Membacanya Asyadu 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 Anna Muhammad Dan Abduh Rasuluh As Salamu Alaika Ayyuhan Nabi War Rahmatullahi War Barakatuh As Salamu Alaina Wa Ala Ibadil Salihin Setan Aisyah Istrinya Rasulullah Ada Riwayat Isnadnya Sahih Bi Isnadin Sahih An Aisyata Radhiallahu Karena itu Selama tidak merubah arti Dengan meninggalkan tertib Maka Sah Salatnya Tapi Dengan meninggalkan tertib Merubah arti Tidak sah Salatnya Batal Karena dianggap Omongan Yang lain Yang beda Dalam Tasyahud Lah disaratkan Dalam Tasyahud Itu Seperti Yang ada Dalam Surat Fateha Apa Ya Yang melakukan Tasyahud Itu Harus Mengeluarkan Suara Minimal Ia Mendengarkan Dia sendiri Mendengarkannya Jadi Tidak boleh Tanpa Suara Tidak boleh Hanya dia Itu Minimal Kalau Kalau tidak Hening Sebelah Ada Hajatan Suara Sistemnya Keras Ya Suaranya Tingkatkan Biasanya Volume 1 Sudah Dengar Ini Karena Ada Hajatan Volume 1 Tidak Dengar Ya Tingkatkan Volumenya 2 3 Masih Masih Tidak Dengar Tidak Masalah Yang penting Sudah Ditingkatkan Suaranya Sudah Ditingkatkan Walaupun Tetap Tidak Dengar Tidak Masalah Begitu Juga Dalam Surat Fateha Begitu Juga Dalam Tagbiratul Ehram Sama Ketika Hening Volume 1 Sudah Mendengarkan Dia sendiri Walaupun Kanan Kirinya Tidak Tidak Masalah Tapi Kalau Dalam Kondisi Yang Bising Rame Dia Harus Mengeraskan Suaranya Melebihi Dari Kebiasaannya Walaupun Tetap Tidak Mendengarkannya Tidak Masalah Yang penting Sudah Ditingkatkan Kalau Ditetapkan Suaranya Rame Sonsystem Tapi Dia Membacanya Seperti Biasanya Tidak Mengeraskan Tidak Menambah Tidak Salatnya Salatnya Tidak Tidak Salatnya Minimal Ia Mendengarkan Apa Yang Ia Baca Untuk Mengetahui Setiap Hurufnya Keluar Pada Tempatnya Atau Tidak Yang Kedua Untuk Mengetahui Ia Membaca Tasdid Atau Tidak Karena Itu Penting Dalam Surat Fateha Kita Harus Memerhatikan Hurufnya Memerhatikan Huruf itu Mengeluarkan Pada Tempatnya Juga Harus Memerhatikan Tasdidnya Kita harus Mentasdid Yang Tasdid Tidak Mentasdid Yang Tidak Bertasdid Dan Jangan Juga Dirubah Yang Bertasdid Dihilangkan Tasdidnya Yang Tidak Bertasdid Di Tasdid Karena Itu Kita Perlu Memerhatikan Harokatnya Atau Tasdidnya Untuk Membacanya Dengan Benar Itu Harus Mengeluarkan Suara Keluar Suara Kalau Tidak Keluar Suara Tidak Bisa Kita Ya Apa Membedakan Antara Alif Dan Ain Antara Hak Dan Hak Tidak Bisa Keluar Suara Tapi Dengan Apa Bahasa Nget Apa Ngewes Itu Tidak Bisa Membedakan Tidak Bisa Membedakan Antara Hak Dan Hak Antara Alif Dan Ain Harus Keluar Bismillah Irrahman Irrahim Alhamdulillahi Rabbil Alami Disitu Baru Bisa Dia Membedakan Antara Alif Ain Hak Dan Hak Bisa Membedakan Begitu Juga Ketika Tahiyyat Antara Alif Dan Ain Sama Antara Hak Dan Hak Sama Hak Sama Hak Hanya Sama Hak Hanya Sama Karena Itu Harus Keluar Loh Disitu Antara Sin Dan Sin Beda Antara Alif Dan Ain Beda Antara Hak Dan Hak Beda Kenapa Keluar Kemudian Yang kedua Wajib Membacanya Dengan Duduk Kecuali Ada Uzur Kecuali Ada Uzur Gak Bisa Duduk Ya Apa Gantinya Duduk Seperti kita Baca Fateha Dalam Sholat Fardu Wajib Berdiri Gak Bisa Berdiri Apakah Gak Wajib Sholat Gantinya Berdiri Duduk Begitu Jika Tahiyyat Wajib Dibaca Saat Duduk Bagi Yang Bisa Yang Gak Gak Bisa Udunen Keliling Kanan Kirinya Gak Bisa Duduk Dia Gak Gantinya Lunggu Kan Gitu Atau Ika Duduk Ika Maka Lututnya Bukan Jongkok Duduk Memaka Lutut Masih Danggol Gak Bisa Ika Kenapa Kalau Ika Kan Tetap Tumit Nempel Ke Pantat Pantat Udun Semuanya Misal Keliling Keliling Udun Ya Apa Jogkok Berarti Jogkok Tapi Jangan Dikasih Emoji Yang Macem Macem Baca Dengan Jongkok Gantinya Duduk Kenapa Karena Ada Udun Wajibnya Duduk Wajibnya Duduk Selama Tidak Ada Udun Kalau Ada Udun Maka Sebagai Gantinya Seperti Orang Yang Tidak Mampu Berdiri Kemudian Fatah Tahiyat Ini Wajib Dibaca Dengan Bahasa Arab Tentunya Bagi Yang Mampu Wajib Dibaca Dengan Bahasa Arab Seperti Takbiratul Ihram Allahu Akbar Wajib Dibaca Dengan Bahasa Arab Kalau Tidak Mampu Kalau Masih Ada Waktu Untuk Belajar Wajib Baginya Belajar Kalau Tidak Ada Mampu Tidak 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 Waktu Untuk Belajar Maka Memakai Terjemahannya Bukan Diganti Dengan Yang Lain Tetap Tahiyat Tapi Terjemahannya Seperti Takbiratul Memotong Terbisa Bisa Tapi Takbiratul Ihram Dan Tahiyat Ini Sama Tidak Bisa Memakai Bahasa Arab Masih Ada Waktu Untuk Belajar Wajib Belajar Walaupun Dengan Keluar Kota Walaupun Juga Dengan Biaya Tapi Kalau Tidak Ada Waktu Untuk Belajar Maka Dia Wajib Salat Memakai Terjemahannya Kalau Takbiratul Ihram Berarti Terjemahannya Takbiratul Haram Kalau Tahiyat Berarti Terjemahannya Tahiyat Itu Kalau Memang Tidak Ada Waktu Lah Ini Apa Yang Kita Pelajari Malam Hari Ini Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Di pertemuan Berikutnya Kelanjutan Daripada Rukun Rukun Salat Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Manfaat Dan Memberikan Keberkaan Dalam Kehidupan Kita Amin Amin Rasulullah Al-Zanam Muhammad Nabi Al-Mu'il Alhamdulillah Rabbil Alameen